Presiden Jokowi Dodo memberikan ponsel baru untuk Sabrilla, pelajar SMA Negeri 1 Batauga Buton Selatan yang ponselnya rusak karena mengejar sang Presiden. Sebelumnya, Sabrilla berhasil menemui Jokowi saat orang nomor satu di Indonesia tersebut berkunjung ke Pasar Rakyat Bandar Batauga di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada selasa 27 September sore. Saat bertemu Jokowi, Sabrilla sempat menangis dan mengomel karena ponselnya rusak karena mengejar Jokowi. Kini, Sabrilla pun kembali bahagia karena telah mendapatkan gantinya, yakni sebuah telepon genggam baru dari Presiden Jokowi Dodo. Saat dibelikan telepon genggam baru, ia menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. Sabrilla merasa terkejut sekaligus senang karena mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi Dodo berupa telepon genggam baru. Dengan telepon genggam barunya itu, Sabrilla mengaku akan menggunakannya untuk belajar dan menghubungi orang tuanya. Ia pun berharap bisa mendapatkan nomor Presiden Jokowi Dodo agar bisa berterima kasih secara langsung telah dibelikan ponsel baru. Pertamanya itu, beliau hanya lewat di depan SMA kami. Itu pun hanya saya pinta saja. Setelah itu, saya kejar mobilnya. Terus, kan beliau singgah di kantor pos. Tapi pas sampai di kantor pos, mobil beliau kembali lagi ke pasar bandar. Sampai saya jatuh, sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.